Intro Guys, ini di tangan gue udah ada ROG Phone 2 Kebetulan baru banget dianterin sama orang Asus Dia masih di bawah Dan yang nganterin bukan kurir Ini tuh udah resmi versi Indonesia Dan gue punya ide Humpung yang nganterin orang Asus langsung Gimana kalau kita interogasi dia aja Buat nanyain seputar handphone-handphone Asus Kayaknya bakalan seru ya Apalagi kalau ROG Phone 2 ini juga kita tanya-tanyain Mas, sini masuk Oke, ini pertama kalinya gak sih lo ke Studio DL? Gue lupa Iya, ini pertama kalinya gue mampir ke Studio DL Oke, dan gimana menurut lo? Keren lah, keren sih Biasanya gue cuma ngeliat dari Youtube kan Ini yang disini nih Terus Oke, dan ini sebelumnya Ini thank you banget ya dikirimin Tapi gue ada rencana lain Mumpung lo lagi dari sini nih Ada apa? Gue ada beberapa pertanyaan terkait Handphone-handphone Asus dan Handphone 2 ini juga sih Waduh Siap gak? Susah gak? Enggak, pertanyaannya mah gampang Jawabannya mungkin susah Siap? Siap ya? Oke, disini ada tempat duduk Jadi silahkan duduk gue duduk sini Sementara gue siapin pertanyaannya Bentar ya? Oke Oke Ntar dulu, ntar dulu Lupa, jangan duduk dulu Lupa gue Apa nih? Kenalin dulu dong Nama lo tuh siapa sama jabatan lo tuh apa? Oke, jadi Kenalin gue Advan Jose Gue sebagai produk marketing Asus Mobile Phone Indonesia Oke Indonesia ya? Jadi guys, ini namanya Mas Jose ya Cuma kalau buat gue pribadi Gue biasanya manggil dia ya Jose aja Karena kita seumuran ya Seumuran gitu Tapi itu anuasa, muka juga itu anuasa Terserah lu Silahkan duduk Jose, gue ambil pertanyaan dulu Oke Jose, oke Ini kotak sepatu, isinya ada pertanyaan Oh, disiapkan ya? Jadi guys Kalian bisa lihat ada ya? Ada, ada Oke, dan ini kita Gue pilih acak aja Oke Oke Silahkan baca Oke Tanyaan pertama Adalah Apa kabar Asus? Kenapa kok hobi banget Telat, rilis HP Kan jadinya sering kesalip sama brand lain Apa kabar Asus? So, Asus baik-baik aja Kita Sehat-sehat aja Fine-fine aja Jawabannya Sebenernya bukan telat Tapi Sekarang ini memang Asus Indonesia Sedang mempersiapkan Untuk Biasanya kita Itu Biasanya kalau dulu Asus Itu merilis smartphone Ya range harganya Dari 1 ke 3 jutaan Sekarang kita agak Merubah strategi bisnisnya Menjadi Kita hanya akan merilis Smartphone-smartphone Flagship saja So, Asus Baik-baik aja Dan kita sama sekali Nggak berpikir bahwa Kita ketinggalan Dari brand-brand lain Thank you Josh Jawabannya ini Kedua ya Oke Oke Langsung lihat kamera ya Oke Tanyaannya adalah Ada gosip Asus mau pensiun jualan HP Bener nggak sih? Jawabannya pastinya Nggak Bener sama sekali Itu Gosip yang Sangat tidak bisa dipercaya Bener-bener gosip Digosok makin sip Tapi itu Nggak bisa dipercaya sama sekali Itu Salah Jadi Gue mau konfirmasi Di sini adalah Asus tetap akan melanjutkan Bisnis smartphone-nya Sama sekali kita Nggak berpikiran untuk Menghentikan Penjualan smartphone di Indonesia Khususnya Tapi balik lagi Nah Kedepannya Kita hanya akan merilis Smartphone-smartphone flagship saja Which is Baru aja kemarin kita Melaunching Smartphone Asus Zenfone 6 Dimana punya fitur kamera Yang sangat unik Dan sangat berbeda Dari smartphone-smartphone Yang lainnya Tidak cuma kamera Tapi juga Seluruh Yang ada di dalam Zenfone 6 itu Sangat unik Bisa dibilang Kameranya flip Terus juga Kita Tanpa notch Punya prosesor yang Sangat kencang Dan juga baterai yang besar Semua di Kombinasikan Kedalam satu Compactor yang cantik Dan tanpa meninggalkan Atau tanpa mengorbankan Apapun Nah Melalui hal itu Gue bisa bilang Bahwa Asus sama sekali Nggak akan meninggalkan Bisnis smartphone Dan kita akan tetap melanjutkan Jadi Gossip itu bisa dibilang salah Dan Kita justru Kedepannya akan merilis Smartphone-smartphone Yang memang Diminati oleh pasar Khususnya di Flagship Pro Lanjut lagi Joss Kali ini Spesialnya Gue bacain pertanyaannya Oke Siap Kenapa sih Kok kayaknya Asus lebih getol Jualan laptop Ketimbang HP Oh oke Silahkan dijawab Sebenarnya Nggak bisa dibilang Itu juga Tapi Memang Pangsa pasar Notebook Asus Di Indonesia sendiri Itu besar Kita leading Di Indonesia Dengan pangsa pasar Yang 60% Di Indonesia Hal itu Membuat kita Memang sangat konsentrasi Untuk menjaga Bisnis notebook Itu sendiri Jadi Kalau dibilang Lebih fokus Jualan notebook Daripada smartphone Nggak Kita sama-sama Akan jalan bareng Tapi smartphone Sama sekali Saya bisa bilang Atau gue bisa bilang Smartphone Nggak akan ditinggalkan oleh Asus Oke Jelas selanjutnya Minta tangan lo dong Oke gini Ya Kan ada bolongan nih Nah Eh Oke Pertanyaannya adalah Panjang tuh Kalaupun Nggak pensiin bikin HP Ada gosip lain bilang Asus mau fokus Bikin HP gaming aja ROG Bener nggak? Ya Lebih tepatnya Kita memang akan Merilis smartphone ROG Phone 2 Yang kedua Di tahun ini Tapi memang Nggak cuma itu Kita nggak hanya akan Merilis smartphone gaming aja Tapi juga Akan tetap Continue untuk merilis Zenfone Pastinya nggak cuma hanya Fokus di gaming aja Tapi juga Smartphone flagship Dengan kategori yang Pasta Jelas? Jelas? Sekarang lo yang milih dong Gue yang milih? Oke Oke ya Sampai ya Oke 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 ROG Phone 2 Beneran jadi mau dijual di Indonesia Kapan? Iya Kita akan menjualnya di Indonesia Akan merilisnya di Indonesia Dalam waktu dekat ini Kapannya Sorry banget Gue nggak bisa Bicarain disini sekarang Tapi pastinya Di tahun ini Dan Tidak hanya itu Tapi kita juga Akan membuat penjualan ROG Phone 2 ini Menjadi sangat menarik Dan juga spesial So Tetap stay tune Untuk menantikan ROG Phone 2 Masuk secara resmi di Indonesia Oke Jelas? Oke lanjut ya Lanjut Lanjut Baca sendiri aja dah Pertanyaannya adalah Sebutin satu aja alasan Kenapa kita harus beli ROG Phone 2 Hmm Ngejawabnya Oke gampang aja sih Jadi Sebenernya cuma ada dua tipe handphone gaming Di dunia ini menurut gue Satu itu ROG Phone Dan satu lagi itu yang lainnya So Ya dari itu aja kita udah tau bahwa Ya alasan itu bisa memperkuat orang Kenapa harus beli ROG Phone 2 Tapi sebenernya alasannya Nggak cuma itu aja sih Pertama Yang mau gue kasih tau adalah ROG Phone 2 itu nanti akan dibekali Dengan prosesor Snapdragon 855 Plus ROG Phone 2 itu menempati posisi Benchmarking pada saat itu Yang di benchmark oleh Antutu Benchmark Pada bulan September Kalau gue nggak salah Itu menempati posisi Peringkat teratas nomor 1 Dan yang kedua adalah Surprisingly adalah Zenfone 6 Nah yang kedua Yang gue mau bicara adalah ROG Phone 2 itu Punya thermal design Atau metode pendinginan Yang sangat unik Oke Gue sekalian mau tunjukin juga Nah Jadi Si ROG Phone 2 ini Di dalam sendiri sudah ada 3D Vapor Chamber Dimana itu berfungsi untuk Mendinginkan smartphone ini Ketika dalam kondisi full load Nggak cuma 3D Vapor Chamber aja Tapi setelah itu Juga di atasnya Kita punya 3 metode pendinginan Yang sangat mumpuni Di atasnya itu dilapisi dengan Heat Dissipation Dan yang terakhir adalah Ini dia Aero Active Cooler Sehingga Melalui 3 metode pendinginan ini Otomatis Bisa membuat ROG Phone 2 ini Sangat nyaman ketika dimainkan Meski dalam kondisi yang lama ROG Phone 2 juga punya layar Dengan refresh rate 120Hz Dan layarnya itu sendiri adalah AMOLED Dan juga dengan Respond time 1ms Karena itu artinya Smartphone ini bisa Merefresh layarnya Sebanyak 120x dalam 1 detik Dan juga respond timenya itu sendiri Sangat minim latensi Jadi Intinya dari itu semua adalah Smartphone ini bisa menjalankan Game dengan sangat smooth Dan juga sangat cepat Khususnya dengan game-game Yang bergenis 120Hz Seperti Mortal Kombat Modern Kombat Dan yang lainnya Dan yang selanjutnya adalah ROG Phone 2 punya baterai 6000 mAh Khusus apa sih yang dibutuhkan Sama seorang gamer Pastinya adalah Smartphone dengan durability yang panjang Dan juga bisa diisi dengan cepat Nah Si ROG Phone 2 ini Memprovide itu Dia punya baterai 6000 mAh Dan bisa di charge Sebanyak 4000 mAh Dalam waktu 58 menit aja Itu berkat teknologi Hyper charge-nya Yang ada di dalam ROG Phone 2 ini Nah oke Yang selanjutnya adalah ROG Phone 2 Juga punya fitur Dimana kita bisa Mengacet smartphone ini Dari samping Dan yang terakhir adalah ROG Phone 2 Juga punya fitur Seperti air trigger Seperti air trigger di sebelah sini Dan kita tingkatkan Kemampuan fitur air trigger Tidak hanya Ditekan seperti ini saja Tapi juga bisa di slide Dan juga ditekan secara lama Dan juga kita masih Memprovide audio jack Dan yang paling penting Adalah ROG Phone 2 ini Sebagai smartphone Yang sangat gaming centris Kita memprovide Berbagai macam aksesoris Seperti Kunai Gamepad Dan juga ada Twinview Untuk melengkapi Kenyamanan bermain Pada smartphone ini Jadi Singkat ya yang gini Sekarang Gue pilih lagi Gue aja yang bacain Bonus buat lo Oke Boleh dong dikasih tau Bocoran harga Asus ROG Phone 2 Yang bakalan mau masuk sini Harganya pastinya Bakal Tidak Harganya pastinya Bakal menarik banget Buat kalian Tapi sorry banget Gue gak bisa Review harganya sekarang Karena Nanti kita akan Ungkap di launching kita Nanti Pastinya Tapi yang bisa gue Tekankan adalah Gak cuma harga yang menarik Tapi juga offeringnya Bakal menarik So smartphone ini memang Kita sengaja bawa Dan pastinya Akan kita buat Semenarik mungkin Sehingga Para gamers Dan juga Dan gak cuma gamers Juga bisa Mempunyai smartphone ini Dengan best deal Gimana Joe? Capek? Capek? Masih ada nih Terakhir nih ya Oh masih ada lagi? Masih Terakhir Tenang aja Udah terakhir Ya bohong gue Ini ROG Phone lo yang tadi lo kirimin Oke Dari gue sih sebenernya Mau ngucapin thank you Udah sempetin datang kesini Dan juga udah menjawabin beberapa pertanyaan dari kita Dan Ya semoga pertanyaan tadi mewakili Dari beberapa pertanyaan temen-temen Yang emang menungguin ASUS ROG Phone 2 juga ya Semoga bisa menjawab Dan Harapan gue terakhir sih Buat si ROG Phone 2 ini Yang tadi tuh Harganya bener-bener affordable lah Kalau misalkan Ya gue tau lah Snapdragon 855 Plus Sama Layarnya juga udah Bisa 120Hz ya Stickernya ada Double Ada jack audio Ya banyak lah pokoknya gamer banget Harapan gue ya Harganya affordable lah Jangan mahal-mahal banget Oke Itu dan Worth it ya Nama bonus-bonusnya tuh Gue tunggu Iya Siap 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 Makasih banyak juga Buat temen-temen Yang udah nonton Dari awal Sampai akhir Gue sama Josel disini Dari ASUS Indonesia Sampai ketemu Di video selanjutnya Closing-nya gue Bye-bye Lo gimana? Bye-bye juga Dikuti Gak apa-apa gue Aduh Hš Dobbak Upla Submit Bu Submit Terima kasih.